Hai viewers, kalian pasti pernah ngalamin yang namanya siku terbentur bukan? Anda pasti dapat mengingatnya, bagaimana rasanya? Rasa geli akan muncul dan menjalar dengan dengan sensasi seperti tersetrum. Lalu sebenarnya apa penyebabnya? Yuk kita bahas hanya di channel tau gak? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya gan. Sebenarnya penyebabnya bukan ada listrik di tulang kamu ya gan. Melainkan pada saat terbentur, pada daerah siku terdapat tendon atau bagian dari otot. Dan jika terkena tendon tersebut, maka otot tersebut dapat berkontraksi. Selain itu, pada siku juga terdapat beberapa sarap yang juga dapat menyebabkan rasa seperti tersetrum. Sarap tersebut bernama sarap ulnaris yang bergerak di sisi belakang lengan anda. Dan di sekitar bagian dalam siku menuju lengan bawah, Sarap ulnaris adalah salah satu dari tiga sarap utama di lengan. Dan terdapat beberapa lokasi di mana ia dapat menegang. Tapi umumnya sarap ulnaris menegang di bawah siku. Sarap ulnaris adalah sarap yang ada di dekat tulang ulna. Sarap ini adalah sarap terbesar yang tak terlindungi baik oleh tulang maupun otot. Sehingga biasa mengalami cedera. Sarap ulnaris akan terasa kesetrum pada saat epikondilus medialis dari tulang lengan atas terbentur dari belakang atau dari bawah. Pada saat ini, sarap ulnaris terjebak di antara tulang dan kulit. Bukan tulang ini yang terjebak ya kan? Yuk, balik lagi. Rasa seperti kesetrum saat siku terbentur. Orang-orang menyebutnya funny bone. Atau kalau diterjemahkan berarti tulang lucu. Sebenarnya funny bone adalah sebutan untuk tulang lengan atas. Sarap tersebut juga terhubung dengan jari kelingking dan jari manis dengan serabut sarap. Sehingga akan terasa seperti gatal di sana ketika siku anda terbentur. Nah, sekarang sudah tahu kan? Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini. Karena kami akan membahas sesuatu informasi yang belum kalian tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.